Mertati melaporkan dari salah satu lokasi penjualan sapi kurban di kawasan Kaledoni. Nah saat ini kita bersama dengan Pak Parizal bagian pemasarannya disini kita akan bertanya-tanya mengenai bagaimana tingkat permintaan konsumen terhadap hewan kurban Lebaran Idul Alha tahun ini dan juga bagaimana tipsnya memilih hewan kurban yang baik dan sehat karena belakangan ini merebak penyakit mulut dan kuku yang terjadi juga di Sumatera Selatan. Selamat sore Pak Parizal Pak, disini ini ada berapa banyak hewan kurban yang kita siapkan Pak? Yang kita siapkan ini Rp350.000 Pak, untuk harganya sendiri ada perubahan dibanding tahun lalu dengan tahun ini atau bagaimana Pak? Ada perubahan yang sedikit sekitar Rp500.000an yang kita jual disini sapi apa dan harganya mulai berapa Pak? Sapi yang kita jual disini kebanyakan sapi Bali jadi dari harga Rp17.500 sampai Rp25.000 itu didatangkan dari mana Pak sapinya? Datang sebagian dari curup sebagian dari lampu Pak, bagaimana dengan kualitas kesehatan sapi yang kita jual disini? Sapi dari kita bawa dari sana kita reksa dan disini kita awas lagi kita rawat sapi seperti ini Pak, permintaan sapi untuk tahun ini bagaimana? Sapi yang baik dia punya badannya bening halus kulitnya jika ada kuning-kuning itu kan kotoran juga kotoran juga tidak apa-apa kan? Sapi bersih satu dia suka makannya kuat saya minumnya itu yang benar jika ada bulunya tegak-tegak atau bertegak kan? Pak, permintaan sapi untuk tahun ini bagaimana Pak? Permintaan tahun ini lebih lumayan lebih tinggi dari tahun belakang Lebih tinggi ya Nah, kalau biasanya sapi ini konsumen itu mintanya diantar pas kapan Pak? Kadang-kadang dua hari lagi mau lebaran lebaran atau satu hari satu malau lebaran sampai ke lebaran kedua kadang-kadang itu Pak, permintaan tahun ini lebih bagus dari tahun kemarin Pak? Ya, ada Sapi yang kita sediakan disini biasanya berapa banyak Pak? Yang kita persiapkan ini sekitar 350 dan bisa mencapai 400an yang persiapkan pertama kita 350 Pak, jadi kalau konsumen mau cari sapi dimana lokasi kita ini? Di sini ini Kalidoni 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 Berarti warga sudah tahu semua Bokalidoni di sini Pak ya? Pak, biasanya kita masuk sampai keluar kota Palembang juga? Atau susus Palembang? Ada juga seperti Kadang-kadang Ayagum Kadang Morinim Padang Tanju Inim Kadang-kadang di Balai Betung Nah, kalau yang keluar kota itu kena omkos kirim lagi atau bagaimana Pak? Kalau yang keluar kota, kalau seperti wilayah Palembang enggak Kalau wilayah seperti Mariana Kok enggak? Tapi kok sudah seperti 3-2 kan? Iya Ada lagi biayanya Pak ya? Ada lagi biayanya Pak ya? Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa